Terima kasih telah menonton Jika terbatas, kita bisa bangun yang sampingnya dulu Yang sampai patahan ini Terus nanti kalau misalkan kita punya uang lebih Misalkan 2-3 tahun lagi Ritinya kita bertambah Kita bisa bangun sebelahnya Jadi 3 kamar Selamat datang di rumah mewah Alias mepet sawah Karena memang depannya itu persis sawah Jadi ini pohon matau yang tadi kita bilang Cuma ini kemarin sedih nih Kelaten baru badai ya Dan ketika badai ada sarang burung yang jatuh Ada telurnya Mungkin sekarang burungnya sedang mencari sarangnya dimana Lalu sini ada Walam ikan Ini sebenarnya tidak ada dalam Desain awal Cuma karena kita di Jakarta Kita nyara ikan Ikan buat dimakan ya Ya udah akhirnya kita bikin disini juga Terus ini bagian fasad depannya Sama ini nanti akan kita Tanemin tanaman-tanaman seperti itu Sama dikasih batu Terus disini Ini tempat buat bersantai Biasanya teman-teman malam suka dateng Kita santai disini Ini meja Dari teman di Jakarta dikirimin ke Kelaten khusus Biasa buat lesehan Jadi kita Emang lesehan disini Dan buat yang Gak suka Kena Lantai langsung Kita ada Kayak sandaran Portable gitu sih Nah ini juga keramiknya ini Ini sebenarnya Bukan kayu Cuma motif aja kayu Sama potongannya ini Ini tadinya tuh Potongan biasa gitu ya Tadinya tuh keramik biasa gitu ya Cuma biar keliatan lebih kayak kayu Jadi satu keramik ini kita potong tiga Terus kita Pasang Seperti layaknya Kayu parket kali ya Kenapa gak pakai kayu asli Karena kalau di depan itu Dinjek-injek lama-lama bisa lapuk Dan susah dibersihin Yang kita pakai kayu asli itu Kayu ini Ini gak tau kayu apa Tapi ini cukup kuat Karena dipakai di Kandang kuda biasanya Jadi nambah aksen Tapi juga nambah bagus Kacanya ini kita pakai model-model Kayak French doors gini Sengaja pakai kaca Sebenarnya kalau misalkan orang-orang Konsernya akan Ke masalah safety ya Cuma berhubung ini di desa Cukup aman ya Alhamdulillah desa ini Cukup aman dan cukup ramai Jadi Apa kita pakai model French doors gini Sama Untuk kunci kita semua pakai Kenari Jaya Sengaja pakai yang Premium Karena pengennya tuh rumah tuh Jadi last maintenance ya Beberapa kali saya menemukan rumah itu Sering kali Dia itu Engsel-engselnya tuh Gak bagus Jadi pintunya turun Ketika pintunya turun Nanti Bawahnya ini cepat rusak Apalagi kita pakainya Vinyl ya Kayak ini ya Engselnya ini Satu pintu ada Empat Dan ini semuanya Full kenari Jaya Ini nanti kita bikin Rumah-rumahan ya Buat listrik Dan kebetulan Listrik ini Semenjak kita disini ini Cukup hemat ya Satu juta untuk Satu setengah bulan Jadi satu bulannya tuh Gak nyampe sejuta Karena emang Secara konsep Kita minim penggunaan listrik sih Kayak misalkan Kenapa Kacanya gede-gede Yaitu biar kalau siang-siang Kita gak usah pakai Nyerahin lampu Dalam udah terang Ini bisa dibilang kayak Ruang tamu Tapi sebenarnya Lebih kayak Ke ruang santai ya Kalau misalkan lagi hujan Depan kan Hujannya tuh Suka kenceng Tampias Nah kita mungkin Bisa disini Dan ini adalah Tadi Yang kursi portable gitu Buat di depan Jadi kalau misalkan Ada yang gak suka di lantai Yaudah pakai ini Buat lesehat Lalu juga kita Konsepnya Semua barang itu Harus Apa ya Harus kelihatan rapi Jadi Kita emang dari dulu itu Konsepnya minimalism Jadi kalau barang yang gak terpakai Udah lama Itu biasanya kita kasih orang Atau kita jual Nah Barang-barang itu juga Harus disimpan rapi Kayak misalkan Ya ini ada Storage-storage Dimana Barang-barang itu Naruhnya Disini Gak ada kelihatan barang Di luar Terus disini ada dapur ya Semua Perlengkapan yang dibutuhkan Istri Kebetulan istri Suka masak juga Ada disini Terus Ini ada dispenser Tapi ini sebenarnya Reverse osmosis Jadi Dispensernya ini Dia tidak Tidak membutuhkan Galon Dia pakainya apa Air langsung dari toren Langsung kesini Dia itu Kalau gak salah 4 banding 1 Jadi 4 liter kebuang 1 liter yang buat diminum Nah Kenapa kita pakai reverse osmosis Soalnya kalau Di Klaten itu Misalkan kita habis nih Tengah malam galon Kan agak susah ya Kalau di Jakarta kan banyak yang nganter Nah biar gak usah repot Pakai ini Cuma Karena reverse osmosis itu Ada after paste-nya Kebanyakan sih Kalau gue seringnya Senengnya yang ini Ini filter gitu Jadi dia Air mentah Taruh di atas Nanti dia akan turun secara perlahan Kesini Soalnya kalau reverse osmosis itu Kalau gak salah Mineralnya kan ikut kebuang Makanya rasanya jadi ada After paste-nya Kalau lagi ini masih enak Ini juga Lemari es Yang side by side Agak sedikit besar Kenapa? Karena Biar kita gak sering-sering Ke kota Atau Belanja Buat bahan makanan Makanya bahan makanannya Dibikin Ya cukup banyak Biar gak usah Keluar-keluar Nah cukup rame lah Cukup rame lah ya Terus Ini buat Terus ini ada oven Tapi bukannya microwave Sama ini ada Kompor listrik Nah yang kemarin mungkin Banyak yang nanya Kompor listrik Apa gak Listriknya mahal? Itu kan Ternyata gak juga Karena kita pake ini Cuma Beberapa menit doang Misalkan sehari itu Rata-rata makanya Dari pagi, siang, sore Masak segala macem Ya cuma sekitar 1 jam Kalau misalkan dia 2000 watt Misalkan selama 1 jam Berarti kan 1 kilowatt hour Yang kan 1400 Jadi ya Dia sekitar 3000 Perhari Kalau kita masak pake ini terus Terus ini ada cooker hood Jadi penting banget Karena kalau gak pake ini Lagi masak bisa bau Seluruh ruangan Apalagi kita konsepnya Open kitchen Nyatu sama ruangan lain Gak pake ruangan khusus sendiri Jadi ini Sangat penting sekali Kalau misalkan masak gak pake ini Ya lumayan Ganggu Terus yaudah ini modelnya gini aja Terus ini kan dapur sama ini open space ya Jadi sambil masak segala macem Kita masih bisa ngeliat di lingkungan luar gitu Oleh kalau misalkan semua dibuka nih ya Ini kalau siang itu Kita gak perlu pake nyalain lampu lagi Karena udah terang Tinggal buka gorden-gorden Udah terang Sama karena Silingnya tinggi Itu kita gak perlu pake AC di ruangan tengah ini Udah adem Kalau misalkan kurang ada cipas kecil Udah cukup buat Nambah sirkulasi di dalam Sama disini ada rooster Ini modelnya bolong-bolong Ini buat lebih ke ventilasi sih Ini enak banget sih Nah ini kamar anak Gak gede Cuma segini Terus disini ada Lemarinya Kemudian ini tempat tidurnya Terus ini meja belajarnya disini Tapi mereka hampir gak pernah pakai Biasanya Mereka senangnya belajar di luar Pake meja kecil yang portable gitu Ini belum dipasang by the way Kemudian ini ada kamar juga Lebih kayak untuk tamu Atau buat anak ya Karena konsepnya juga buat tamu Kita gak ada lemari Buat barang-barang gitu ya Jadi kayak misalkan dia bawa koper Bisa ditaruh disini Atau bisa ditaruh disitu Sebenernya disini ada Laci nya lagi Buat taruh barang Cuma karena agak ribet Jadi ditaruh disitu aja Ini kayak misalkan Ada Spray, sejada Segala macem Semuanya masuk ke dalam sini Dan ini juga Sengaja dibikinnya Desainnya agak di Jepangan gini Kenapa? Biar Kesannya luas Terus ini kamar Kamarnya cuma ini doang Gak gede Sama Ini ada lemari Semuanya ditaruh disini Sampai ke atas juga Jadi ada barang-barang yang gak begitu Sering dipakai tiap hari Kita taruh atas disitu Ini kebetulan dia harusnya pakai Konsepnya itu yang ditekan Bisa buka keluar Cuma karena Ya tadi Keburu-buru Sementara kita kasih Pegangan pintu dulu aja Biar gampang Lantai dari depan Ayo belakang semua pakai Vinil Jadi Dia cukup Ini ya Enak ya Jadi gak terlalu dingin Terus masih ada Kontur dari si kayunya Padahal dia bukan kayu Sama kalau anak-anak jatuh Dia lebih empuk sih Dibandingkan langsung keramik ya Nah ini kamar mandi Ini kamar mandinya juga Sebenernya belum jadi Dan masih ditentukan juga Antara kita pasang betak Atau enggak Takutnya nanti pasang betak Jarang terpakai Jadi sementara kita pakai shower Gini aja dulu Tapi kalau kita mau pasang betak Dia sudah ready Jadi kalau misalkan Teman-teman mau niru gitu ya Mau bangun rumah seperti ini Kalian bisa bangun Mulai dari kamar 1, 2 Kamar mandi Terus nanti rumahnya bangunnya segini aja Ini dari batas ini Kalau punya uang lebih Nanti misalkan 2-3 tahun lagi Tinggal bangun yang sebelah sini Sama kamar yang ada kamar mandinya Kamar utamanya Oke jadi ini bagian belakang Jadi belum ditentukan pakai apa Pakai cat atau pakai motif Jadi masih dibiarkan gini aja Nanti pas kita pulang Mungkin kita akan tentukan Ini pakai apa Desainnya Sama ini ruang Nanti akan disekat Jadi kayak ini buat Kayak apa ya Kayak ruang buat bersih-bersih lah Nah ini ada mesin cuci Mesin cucinya juga Ini mesin cuci yang Katanya wattnya bakal mahal Karena dia termasuk mesin pengering Apalagi pas lagi musim hujan gini ya Kita kan gak jemur-jemur Jadi ketika keluar dari mesin ini Udah kering Langsung tinggal langsung listrik aja Nah banyak yang nanya juga Mahal gak listriknya? Enggak juga Ya mahal sih sebenarnya sih Cuma setelah dihitung-hitung Ya itu sejuta Buat satu setengah bulan AC juga jarang nyala Ini atasnya dikasih atap Transparan Cuma karena terlalu Terang sama Agak sedikit panas Kita kasih paranet Jadi double Dan so far ini Udah enak sih sekarang Ini laci Lemari Buat Peralatan segala macem Ini ada buat anak-anak berenang Sama gue kalau Sore itu suka Motong rumput pakai ini Ini halaman yang Paling asik ya Karena disini biasanya kita Main badminton Sama istri Cuma arahnya salah nih Harusnya arahnya Kesamping sini Makanya biasanya di atas ini Suka ada kok yang nyangkut Cuma kayaknya dia diambilin Ini ada pohon papaya Satu, dua, tiga, empat Yang nanemin Bapak mertua Sama ini nih Ini ada jeruk Pohonnya kita tabu lampot semua Kenapa? Biar gak terlalu besar Kalau terlalu besar Nanti Pertama bisa Ngerusak tembok Karena akarnya ya Papaya aja Jadi sebenarnya bisa Ngerusak tembok Nah kalau tabu lampot ini Dia tuh ukurannya Gak akan bisa sebesar Yang di tanah Karena akar terbatas Tapi sudah cukup Untuk bisa Berbuah seperti ini Terus ini buat Naromotor disini Nanti pakai Pintu besi Cuma karena Ya sekali lagi Belum jadi Jadi masih berantakan Ya ini garisnya Sebenarnya bisa buat Tiga mobil Jadi konsepnya Biasanya kan kita Kalau pulang kampung Bawa mobil yang gede Satu Nah mobil yang gede Itu biasanya Jarang dipakai Pas kita sampai sini Jadi nanti Mobil kita taruh depan Mobil ini Yang buat warna wiri Disini Taruh di bagian tengah Kalau ada tamu Nanti bisa parkir Di depan sini Ini pagernya Belum di finishing ya Belum di chat Terus ini nanti ada pagar Modelnya tuh Ngelipat ke belakang Nah ini Jalan ya Belum di asfal Masih bawaan dari desa Halo nama saya Ridwan Hanif Biasa dipanggil Ridwan atau Hanif Pekerjaan saat ini Kalian tau sendiri lah Seperti apa Saya sama istri tuh Waktu sebelum nikah Salah kesepakatannya adalah Kalau istri pengen pulang kampung Dia gak pengen Cuma 2-3 hari Terus pulang Pengennya bisa lama Sebulan-dua bulan Baru balik ke Jakarta Nah dari situ Kita tuh kalau di Jakarta itu Emang Kebetulan pekerjaan juga mendukung ya Karena kan pekerjaan itu Ada seasonnya juga Kalau misalkan lagi pameran mobil Rame kerjaan Tapi kayak misalkan Baru awal tahun Biasanya kan masih pada slow tuh Lama gitu Pekerjaannya itu turun gitu Ketika akhir tahun Ter awal tahun Kita tuh dikelaten itu bisa Sampai 2 bulan 3 bulan Bahkan kayak Corona kemarin itu kita hampir Hampir 6 bulan Kayaknya gak balik-balik ke Jakarta Biasanya dulu Waktu belum ada rumah Di tempat mertua Nah cuma di mertua kan juga Ada keluarganya Kakaknya istri Ada mertua Tambah lagi kita gitu kan Kita coba deh Bangun yang deket-deket sana Nah kebetulan Mertua itu ada tanah disini Deketnya disuruh dibangun aja Buat kalian tinggal Kalau misalkan lagi dikelaten Jadi sebenarnya Kalau istri saya itu Ikut aja sih sama saya Mau nya bagaimana gitu ya Cuman kalau dari saya sendiri Harga sewa sekarang itu Sama harga beli rumah Atau bangun rumah Kalau di Jakarta Itu gak sebanding ya Kayak saya nyewa rumah itu Di Jakarta itu 50 juta setahun Tapi kalau kita beli itu Sekitar 2,5 miliar Nah kebetulan saya juga Gak mau TPR ya Menghindari riba gitu kan Mumpung sewa juga masih terjangkau Mendingan kita sewa dulu aja Nanti kalau ada rejeki Baru kita beli Dan kalau saya pikir Ini kan kita masih Masa-masa apa ya Umurnya itu masih Umur-umur berkembang lah Artinya kita masih Banyak yang bisa dikerjakan Segala macem Jadi kalaupun punya uang Sekarang lebih berpikir Kita bikin bisnis apa ya Atau bisnis yang udah ada Kita buka cabangnya Lebih kayak itu sih Punya duit itu yang dipikirin Bukan di rumah dulu Bagaimana nih Kita ngolahnya Biar duit ini bisa Jadi kayak kalau yang bahasa ngetahankan Pasif income Ini sebenarnya Tanahnya mertua tuh Gak lama disini Tadinya kebun Ya kan banyak pohon-pohon Ngambil buah Ngambil sayur disini Dan ada satu pohon Yang dipertahankan Yang ini Matoa Karena ini Matoa Dari dulu gak pernah berbuah Nah pas mau dibangun Berbuah ternyata Setelah jadi rumahnya Masih berbuah lagi Kan jarang ya pohon Matoa ya Kita pertahankan Dan kita bangun disini Kita uruk juga Biar lebih tinggi Dibandingkan jalan sedikit ya Yaudah ya Akhirnya jadi seperti ini Arsitek itu wajib ya Kita pertama bukan orang yang ahli Di bidang itu Dan yang kedua Kalaupun mau Ngerjain sendiri Sebenarnya pasti bisa Proses belajarnya Sama trial and errornya Kan kita males beresiko ya Mendingan dia langsung Pake arsitek yang mudah Kebetulan ketemu mas Erik Di Instagram Akhirnya kita pake beliau Awalnya konsepnya Kita pengen rumah Yang ringkas Dimana kalau misalkan Lebaran misalkan Kita balik ke Klaten Kan biasanya pembantu pulang Nah kita bisa rawat rumah ini Rumah itu buat saya Paling penting itu adalah Ketika kita spending uang Banyak gitu ya Rumah itu kan sesuatu yang mahal Misalkan kita beli mobil Apa Elektronik segala macem Itu harus meningkatkan Kualitas kehidupan kita Artinya bukan mempersulit Kita bangun sesuatu itu Harus ada budgetnya Ketika kita bangun Itu gak kehabisan nafas Tengah jalan Kebanyakan tuh kasusnya Pengen seperti A Tapi di tengah jalan Berubah jadi B, C, D Tambah mahal Tambah mahal Akhirnya Tengah jalan Proyeknya berhenti Karena budgetnya gak kuat Kita bikin desain rumah itu Kira-kira Orang lain juga bisa ikutin Kayak misalkan gini Ini rumah sebenarnya Cuma 86 meter persegi ya Kalau misalkan kita Budgetnya terbatas Kita bisa bangun yang sampingnya dulu Yang sampai patahan ini Terus nanti kalau misalkan Kita punya uang lebih Misalkan 2-3 tahun lagi Budgetnya kita bertambah Kita bisa bangun sebelahnya Jadi 3 kamar Pas saat itu Kita bikin yang terakhir sebenarnya Ketika pengen Bangun rumah Kita pikirkan dulu Pertama Aktivitas kita Mulai dari kita bangun pagi Ngapain Siang ngapain Sore ngapain Terus mau makannya Seperti apa Misalkan Kita ada meja Portable disini Ada 2 biji Karena kita biasanya Makan pagi Siang sore Malem Yaitu di depan rumah Atau kalau mau lesehan Ini ada meja kecil Dikasih temen dari Jakarta Kayak misalkan Banyak hal yang gak sengaja Akhirnya ternyata Membuat rumah tuh makin nyaman Waktu itu lagi ke Apa namanya Ke Solo Lihat Eh ada Ayunan Murah ya kan Lagi diskon Kita beli deh Pas sampai sini Orang tua saya Lagi main Keklaten Kamu kok beli ayunan Kecil amat sih Nah yang gede Istri juga protes juga kan Ya nih beli yang gede dong Akhirnya beli yang gede Ternyata emang enak gitu Jadi kita pagi-pagi Atau apa Sama anak-anak Main di depan Sambil pakai ayunan Yang penting itu Kita buat rumah itu Mendukung dengan proses kita Kita mau Seperti apa ke depan Saya 10 tahun lagi Pengen menjadi A Yang kita bangun itu adalah Sesuatu yang bisa mendukung kita Mencapai A Jangan sampai Gara-gara misalkan Saya bangun rumah nih Rumahnya gede banget Boro-boro mau mencapai A gitu Kita sibuk sama apa Sama rumah Sibuknya apa Bersihin rumah Renovasi rumah Buter aja disitu Saya gak mau Kenapa harus pakai arsitek Kenapa desainnya harus begini Kenapa kok kamarnya Gak mau yang gede Segala macem Karena kita mau fokus Sama goal kita tuh apa Goal gede kita tuh apa Sehingga rumah itu Mendukung kita Mencapai goal itu Bukan kita Wah rumah tuh harus kelihatan Lebih mewah dari yang Rumah lain Harus kelihatan Mewah bergayanya itu Bergaya Skandinavian atau apa Kalau itu saya pikir Nanti dulu deh Kalau gaya Terserah arsiteknya mau apa Yang penting kegiatan saya seperti ini Harus mendukung Harus mudah dibersihkan Jadi kita bisa fokus Mencari impian kita Bukan fokus sama rumah kita Rumah itu aja mendukung Membuat kita nyaman Sehingga kita Mencapai impian itu Worry free lah Kita gak ngurusin Yang remeh-remeh Jadi lebih fokus Ke goal kita yang besar Suka duka Waktu bangun tuh Banyak banget Karena waktu kita bangun itu Kita pas lagi Gak di Kelaten Jadi ini full Kita cuma ngecek Itu sekali doang Pembangunan Cuma bener-bener Cuma sekali Waktu lagi di bangun ini Karena waktu itu Kita pas lagi Balik ke Kelaten Cuma sebulan Habis itu udah balik lagi Waktu itu pas bangun itu Kan kontraktornya beda Arsitekturnya beda Sedangkan kita aja di Jakarta Decision making itu On the spot Sama pas kita lagi di Group Whatsapp Itu seringkali beda sih Jadi emang kalau bangun rumah itu Mesti di Mesti disantronin lah Minimal seminggu sekali lah Karena seringkali Oh bagusnya ini aja Pas jadi Kok begini Nah kan Sesuai sama jenengan Di Whatsapp Iya sih Sama ini rumah juga Masih Sekitar 80-85% lah Jadi nanti Pas kita balik ke Jakarta Baru di Beresin lagi Kayak misalkan Ini Ada yang belum di chat Pager Decision makingnya Ternyata banyak Apa yang dilihat Sama dia itu kan beda Nah untuk pager Si kontrakternya Bilang ya Nanti aja mas Pasang pager Pas mas dateng Karena kalau salah Pager tuh repot Besi soalnya Ya kan Ngubahnya gak Gak gampang Yaudah akhirnya Sekarang Ya belum jadi Tapi udah Udah memutuskan Ini belum di chat aja Sama pager tuh nanti Akan dibuat nanti Setelah kita balik mungkin Atau mungkin Dalam waktu dekat lagi Arti rumah Buat saya Itu tempat tinggal Yang pasti kan Tempat kita Berkegiatan Bersama keluarga Menjadi tempat Memorable Kita juga Bisa mendukung Anak-anak belajar Segala macem Rumah itu bisa menjadi Kenangan Di hati itu yang manis Jangan sampai Gara-gara rumah Kenangan kita jadi buruk Atau semacamnya Kayak epicentrum lah Kita tuh dibesarkan Di rumah pasti Rumah itu bisa Membutuh karakter Kita dan anak-anak kita Dan juga Rumah itu Bisa jadi tempat Berlindung Dulu tuh Saya punya pengalaman Sama orang tua ya Dulu rumah Cukup gede lah 200 meter gitu Direnovasi Nah waktu direnovasi Kita pindah Ke apartemen Kecil Cuma dua kamar Karena apartemennya kecil Saya gak punya Tempat tidur tuh Saya tidurnya di ruang tengah Tapi entah kenapa Dengan apartemen yang kecil itu Saya tuh ngerasa Kayak keluarga itu Lebih hangat gitu Saya sama Bapak ibu saya Sama kakak adik saya Itu jadi lebih Akrab Karena ruangannya kecil Itu-itu aja Pas rumahnya udah beres Kita balik lagi ke rumah gitu ya Ya udah akhirnya Di kamar masing-masing Sibuk gitu Saya di komputer Di kamar Terus Kakak saya Sama adik saya Juga di kamar Orang tua saya di kamar Akhirnya rumah jadi sepi lagi gitu Sampai dulu Saya sama ibu saya Pernah bikin Gini Yaudah yuk Kita bikin ini Bikin meja satu Kan kita banyak Di depan komputer Bikin meja satu Komputer kita kerja Bareng-bareng disitu Tapi ternyata gak bisa juga Udah nyaman Kamar masing-masing gitu Makanya kita juga Bikin kamar tuh Gak terlalu besar Tujuannya apa Biar anak-anak Biar kita Itu bisa Main bareng Jadi lebih akrab lah Satu sama lainnya Jangan sampai Nanti anak saya Pulang ke rumah Saya gak tau Dia mau pergi Saya gak tau Tiba-tiba kamarnya Eh kok kamarnya kosong Dulu juga pernah tuh Waktu itu Saya waktu kuliah Kuliah tuh kadang pulang Kadang numpang Numpang tidur di Kartunet Karya Tuna Netra Nah itu waktu semester-semester akhir ya Jadi Kalau misalkan kuliahnya Saya padetin gitu ya Capek pulang Saya nginep di Kartunet Waktu itu Saya gak pulang Bapak ibu saya Itu nelpon saya pagi-pagi Wan Kamu semalam pulang gak? Enggak Karena gak ada yang tau kan Kita kemalingan kalau gitu Kenapa? Jadi bapak ibu saya tuh Waktu subuh Dengar suara pager dibuka Dikiranya saya sholat subuh Ke masjid Ternyata maling Akhirnya Laptop ilang HP ilang Tiga biji Kartunet gak tau Udah pulang Apa kagak Itu aja mungkin rumah saya ya Seri Danif Terima kasih Semoga menginspirasi Buat teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.